Hero Fredrin Hero Fredrin ini merupakan tank jungler yang sering banget di pick bahkan di MPL kemarin dan juga hero ini juga jadi langganan band sama langganan pick itu di MPL kemarin sama di M4 gimana enggak sih hero ini tuh udah tebel banget sih udah tebel gak mati-mati skillnya nyebelin semua dan juga nyusahin pastinya dan oke kita langsung aja masuk ke pembahasannya yang pertama itu ada dari pasif Fredrin ini bisa dibilang bagus banget buat B1-B1 sama hero lawan yang mana setiap kita hit hero lawan itu bakal balikin HP atau darah dari hero Fredrin ini jadi hero Fredrin itu bisa agak survive gitu loh walaupun kita tuh dihajar terus-terusan sama lawan oke next itu ada skill 1 skill 1 ini dia itu si Fredrin gunanya itu buat buat ngasih damage ke musuh dan juga ngasih efek slow slow yang enggak terlalu slow banget sih kayak slow sedikit banget gitu dan juga disini setiap kita udah skill 1 terus kita basic attack nah itu basic attacknya bakal diperkuat kemudian ada lagi skill 2 skill 2 ini biasanya gunain Fredrin buat ngejar musuh yang lagi lari dan juga kalau misalkan ketabrak pas di musuhnya itu bakal ngasih sedikit efek stun sama kalau kita klik basic attack itu bakal ngasih efek airborne ke musuhnya coy jadi ini skill-skillnya emang baru 2 skill udah agak nyempelin juga sih Fredrin ini sebenarnya oke next ada skill 3 skill 3 ini biasanya digunain waktu lagi ngewar gitu loh lagi ngewar banyak orang gitu kan kalian klik aja skill 3 dan itu bakal ngasih efek town ke musuhnya dan juga si musuhnya itu bakal ketarik gitu loh jadi misalkan musuh nih berlima gitu kan kalian klik aja skill 3 terus habis itu nanti musuhnya pada kearah kalian semua dan juga kalian bisa ngarain musuhnya itu atau misalkan kalian jalan aja ke tim kalian biar digebukin itu sih musuhnya dan juga yang terakhir itu ada skill ultimate dari si Fredrin yang mana kalau misalkan skill ultimate ini dia itu darah si Fredrinya tinggal sedikit udah gitu HP dari bar pasifnya itu udah banyak udah banyak itu dia bakalan ngasih damage yang gak ngotak sekali geprek itu auto hilang dah kena ultimate dari si Fredrin ini kita lanjut aja ke bagian kira-kira hero ini tuh gimana sih cara makanya oke jadi untuk kombo dari skill atau kombo-kombo dari si hero Fredrin ini itu sebenarnya lumayan gampang yang mana di atasnya Fredrin itu ada yang namanya pasif atau kristal gitu loh maksudnya dia di atasnya itu kayak ada sebuah pasif ada 4 4 biji gitu kalian bisa menuhin itu semua pakai skill 1 sama skill 2 jadi semakin bar yang ada 4 biji ini nyala semua atau udah aktif nah itu nanti ultimate kalian itu bakalan sakit dan pedih banget dambah musuh itu satu kali gecek itu udah langsung mati kemudian kalau misalkan kalian waktu war atau waktu ngumpulin stack tapi kalian tuh gak sengaja kepencet skill 3 itu juga gak masalah jadi sebenarnya cuma dari skill 3 ini dia bukan nambah stack yang ada di atas tapi dia bakalan ngambil 1 stack jadi 4 kan itu kan 4 stack misalkan kalian udah penuh 4 stack kemudian kalian klik skill 3 nanti stack nya cuma ada 3 biji gitu doang dan itu ya sebenarnya kalau misalkan HP dari kalian itu tinggal sedikit sama pasif kalian itu udah nyala banyak itu nanti tetep aja bakalan pedih coy next nya kita bakalan ke arah build sama emblem yang cocok dipakai buat si Fredrin ini yang pertama itu dari segi build buat gue sendiri itu build yang paling bagus buat Fredrin atau yang paling ini itu wajib itu build atau item wajib yang punya di Fredrin itu yaitu si guardian helmet yang mana guardian helmet ini kan dia bakal nambah HP di atas bar nya si Fredrin nah itu nanti dia jadi bakalan lebih sustain lagi bisa lebih survive lagi dan juga yang penting darah atau bar HP nya itu dia bakalan banyak banget jadi dia itu jadi lebih sakit juga sih sebenarnya dan juga kan kalau misalkan kita pakai guardian helmet itu setiap abis war mundur aja gak usah recall atau balik kalian tungguin aja nanti dia bakalan regen HP nya sendiri habis itu udah sih yang lainnya tinggal gue kalau gue sendiri biasanya ngikutin dari musuhnya kayak gimana bakalan gue ini tapi yang paling wajib itu bagi gue si helm ini helm ke keemasan habis itu next nya kita bakal lanjut ke bagian emblem disini gue pakai talent sawi sebenarnya habis itu gue tingkatin semuanya ke bagian apa damage ke minion sama cooldown dari retribution gue yang mana jadi misalkan ini tuh enak banget buat tank-tank jungler sekarang menurut gue jadi kalau misalkan tank-tank jungler itu kan dia bukan ngasih damage tapi dia kan bakalan lebih ke arah objektif dari turtle dari buff nya gitu loh jadi kalau misalkan kalian rusuh-rusuh buff pun ya oke gitu loh kalau misalkan talent kalian talent dari emblem kalian itu kalian naikin ke arah retribution cooldown sama yang kedua yang kedua itu ada dari arah jungler atau jungle ini loh jungle damage jadi kalau misalkan kalian hit itu dia bakalan damage nya lebih gede kalau ke jungle gitu ya kira-kira itu aja sih kalau misalkan ini jadi gue jelasin fredridin itu senang tetap gue aja setau gue kalau misalkan kalian yang nonton kalian kalian mungkin pikir ah gak gitu kalian ya silahkan itu opini kalian itu pikiran kalian sendiri dan bagi gue ya senang gue kayak gini aja gitu oke jadi itu aja dan kalau misalkan kalian nanya apa hero predation ini cocok dipakai buat meta sekarang sih menurut gue masih cocok cocok aja cuma kalian harus ngeliat dari segi draft pick musuh juga kalau misalkan dari segi draft pick musuh musuh itu kebanyakan pake hero yang yang lebih bisa counter fredrin ya kalian gak usah pick fredrin juga sih apalagi sekarang ada item yang si halbert itu dia udah habis di buff yang mana si halbert ini buat counter dari tank tank jungler jadi sekarang itu lebih bukan ke tank jungler tapi lebih ke fighter jungler kayak si martis atau juga sekarang lebih ke arah lancelot bull tank gitu loh sekarang itu kayak gitu aja sampai disini dulu dari penjelasan gue gue juga gak tau sih ini bakalan berguna buat kalian atau enggak tapi ini cuma dari senangkep gue aja sepaham gue aja dari yang apa gue mainin dan juga apa yang gue baca dari deskripsi skill-skill hero ini jadi itu aja sampai jumpa di next video selamat Terima kasih.